Nama saya Nurul Saya lagi fokus bisnis di coffee shop Kopi Anak Indonesia Jalan Bendungan Hilir Raya Nomor 96 Awal-awal Kalau ditanya Yakin gak sih bisnis kopi Ya Yakin gak yakin sih Pede gak pede Gue bisa gak ya ngejalanin bisnis kopi ini Terus setahun Mulai jalan-jalan setahun Tapi salesnya belum naik-naik Aduh gimana ya caranya Terus kita coba Ada yang promo-promo Di tahun kedua Ya Alhamdulillah kita bisa Ningkatin penjualan Mulai-mulai renovasi dikit-dikit toko Ya udah mulai sustain Udah 2 tahun setengah itu Udah mulai ketahuan nih Oh ternyata ada kok Marketnya Jadi dari situ mulai yakin Yaudah gue akan fokus Di dunia coffee Pernah banget ngerasa yang Di tengah jalan Kayak ngedrop kok Salesnya gak naik-naik gitu ya Tapi balik lagi Kalau misalkan dari awal kita Udah niat Untuk bisnis Ya Kalau bisa sampai Akhir pun Harus Konsisten gitu kan Yakin aja sama diri sendiri bisa Gak ada yang gak bisa Kalau kita gak mencoba Kita juga pengen Tempatnya walaupun gak seberapa Tapi kita pengen produknya Yang dikenal gitu loh Jadi orang datang Bukan karena tempat atau Instagram Mobile banget Tapi karena customer Kesini nyari kopi Dan juga pelayanannya yang oke Jadi awal-awal melakukan kopi enak Indonesia Itu bener-bener kita dari mesin kecil banget Yang satu grup Satu grup itu Ya cuma ada Timuan susu itu satu Sama portafilter satu Yang buat keluarin espresso Dan itu kecil banget Dan itu kita boleh second Baru akhirnya kita improve Kita upgrade Pesin kopi Tapi itu pun kita Pertimbangan yang Kita harus gak sih Upgrade pesinnya Terus apakah Ini akan return ke kita juga gak sih Jadi Semua ada pertimbangannya sih Mas kita Kejalan bisnis ini Kita gak mau yang kayak Oh Cuma buat Keren-kerenan doang Wah mesinnya oke banget Wah grandernya mahal-mahal gitu Kita gak mau kayak gitu Kita tetap Harus balik lagi ke Kemampuan kita Tapi tetap kita mau Ada lebih baik dari sebelumnya Sampai ada yang komen Itu sedih banget sih bacanya Ini kayak gak siap ya bukanya Kayak Kayak maksain banget Karena emang bener-bener Gak ada yang namanya Di chatnya juga Chat masih kayak Berantakan Kita belum siap di servernya Cuman Apa salahnya untuk mencoba Bisnis Kopi enak di Indonesia itu Bener-bener Specialty kopi Kita full Arabica Pertama Kopinya juga bener-bener Kopi yang memang Sudah kita Pilih-pilih Kopi-kopi terbaik di Indonesia Terus ketiga Kita develop Roastingannya Sendiri Jadi kalau Kita Basak kopi itu Dan namanya roast profile Jadi kayak maunya tuh Ke arah mana sih Atau lebih blonde kah Medium atau dark Sekalipun Jadi kita sesuaiin sama Memang customer yang suka Yang mana Pasang surut mungkin Untuk Orang-orang yang disantai juga Pasti Akan ngalamin Namanya pasang surut Di bisnis yang mana Kalau dari saat Dari awal Sampai saat ini Banyak banget sih Pelajaran yang memang Kayak saya dan tim dapet Dari mulai kita Nggak ada apa-apa Terus udah mulai Merambah Jadi Udah beberapa orang Tau kopi enak itu Dimana Dan Apa sih produknya Terus saat ini Challenge-nya adalah Ya karena Pandemik ini sih Itu yang memang Berdampak Lumayan besar sih Kalau di bilang besar Ya lumayan besar juga Karena alami kan Maksudnya Covid kan Nggak ada yang tahu Kapan nggak jadinya Nggak bisa diprediksi Kita juga bener-bener Nggak ada planning Untuk prepare Gimana sih Cara ngadapin Kesulitan Saat ini Kita pernah juga Yang kayak Gimana Bisa survive Terus kita mikir Apa jual jahe ya Jahe bubuk Terus kita juga sempat Namanya Jual jamu Karena dulu kan rumornya Oh Covid ini Tapi itu nggak Ngebantu sih Nah pas sekarang Kita udah mulai Belajar dari Pengalaman PSBB 1 Memang dari awal Kita buka Kita memang Udah menekankan Oh dengan nama Kopi Enak Indonesia Orang kan berpikiran Pasti Emang bener enak ya Kebanyakan orang Pasti pikir kayak gitu Terus ketapa kita bilang Kita bisa jaminin itu enak Karena kopi-kopi Yang memang kita pilih Itu udah melalui proses Dari Tanamnya Terus dari Mulai gerimginnya Terus Prosesinya tuh Seperti apa Kita tahu semua Jadi kita bener-bener Milih kualitas Yang memang terbaik Ada juga Memang disana Itu kalau Kita balik lagi Ke hulunya Ada namanya Qgrader Qgrader itu Orang yang memang Tuh biasanya Kalau kita ngomongin Nyicipin kopi lah Bagus enggaknya Dia yang tahu Jadi kita udah Melalui tahapan itu Jadi kita ambil Kopi-kopi yang memang terbaik PSBB pertama tuh Bener-bener Buat pelajaran kita Banget sih Karena Pertama kita gak siap Kita gak tau Kita mau gimana Terus kayak Biar customer tuh Tetap datang Tuh kayak gimana sih Akhirnya Di PSBB P2 ini Kita belajar Dari sebelumnya Yaitu kita Ya udah Kita gak jual Aneh-aneh Selain kopi Tapi kita Tetap Produksi kopi Yang memang terbaik Di kopi Dan Indonesia Terus kita develop Menu-menunya Jadi dalam Bentuk botolan Terus mereka juga Bisa Enjoy Tetap nikmatin kopi Di rumah Terus kita juga Nyitain kopi Kopi enak Indonesia Yang memang Dalam Dari segi Sisi Price Itu gak Terlalu mahal-mahal Penurunan Awal banget Covid itu 70% Itu kita cuman Dapat 30% Itu Bingung banget Kayak gimana kita Mau merumahkan Karion juga Gak mungkin Karena Mereka juga Pasti butuh Pembu kerjaan Terus Sedangkan Kita masih harus Bayar sewa Listrik Segala macem Akhirnya Yaudah kita Banyak pembelajaran Dari situ Ngembanginnya Adalah bisnisnya Ke supplier Jadi dari Awalnya kita Bener-bener Cuman jual kopi Sekarang kita Udah merambah Dikit demi sedikit Jadi supplier kopi Tapi itu pun Dalam proses yang Banyak pertimbangan Terima kasih Saya bukan orang yang Bisa dibilang Di luar F&B Misalnya kayak Clothing Saya gak punya kemampuan Untuk Fokus di situ Atau gak suka Dengan Fashion Jadi buat apa Kita buka sesuatu Yang memang kita gak sukain Bisnis itu Menurut kita Menurut saya Lakukan yang sesuai Yang kamu suka Dan kamu bisa Karena kalau misalkan gak bisa Ibaratnya segini Kita buka bisnis Cikur rambut nih mas Barbershop Saat kita gak punya karyawan Saat bener-bener kita Gak mampu bayar karyawan Tapi kita gak bisa Potong rambut orang Gimana cara survive-nya Kan itu Itu kayak Gak ada di Planning-nya sih Seperti itu Lakukan yang kalian suka Lakukan yang Kalian inginkan Tapi based on Yang kalian bisa Jadi kalau bisnis itu Menurut saya Kalau kamu gak bisa Kalau kamu gak bisa Jalaninnya Mending gak usah Ibarat kita Itu passion Jadi bisnis Sama passion Menurut aku 11-12 Untuk pengusaha apapun ya Jangan malu Memulai dari yang kecil banget Either itu Di pinggir jalan Yang cuma gerobakan Eh gue malu ah Cuma gerobakan Gue mau yang langsung ada di Satu tempat gitu kan Gue mau yang Coffee shop atau bisnis gue Itu yang Oke banget Enggak Semuanya itu Pasti dimulai dari nol Dari yang bener-bener kalian Mungkin buka kiosk Pinggir jalan Terus lama-lama Merintis Akhirnya bisa Menjiwa sebuah toko Itu pasti Semua ada prosesnya Yang penting Niat Niat Dan niat TerusIND Terus 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 Terima kasih.